Intro Shalom komunitas dewasa muda CK7 ini berkati Tuhan Perkenalkan nama saya Skel Stanley Dan pada hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan yang berjudul Half Time Tentunya kita pasti sudah tahu arti dari kata Half Time Dan kita pun juga pasti sering mendengar kata Half Time pada pertandingan sepak bola Dimana para-para pemainnya akan beristirahat untuk persiapan ke babak berikutnya Disini saya ingin mengambil sebuah contoh Dimana pada pertandingan sepak bola tahun 2005 antara AC Milan dan Liverpool Disini pada babak pertama AC Milan sudah mengungguli skor pertandingan tersebut sebanyak 3-0 Dan kita tahu pada sebuah pertandingan sepak bola untuk mengejar angka 3 poin Itu bukanlah suatu hal yang mudah Namun pada babak kedua Liverpool berhasil menyamakan posisi kedudukan menjadi 3 sama Nah apa yang terjadi pada saat Half Time? Tentunya yang kita tahu pasti para pemain beristirahan Ataupun yang untuk menjagarkan dirinya untuk persiapan ke babak berikutnya Namun hal itu tidaklah cukup pada saat Half Time Tidak cuma itu saja Kita tahu bahwa ketika pertandingan berlangsung Para pemain pasti akan fokus ke pertandingannya Yaitu untuk menggolkan bolanya ke gawang musuh Nah disini kita juga pasti melihat bahwa Pelatihnya itu kan terus berteriak-berteriak ketika pertandingan berlangsung Untuk membantu pemainnya dalam hal koordinasi-koordinasinya Namun sayangnya pada saat pertandingan berlangsung Para pemain itu pasti akan fokus Dan tidak akan mendengarkan suara dari pelatihnya itu Nah oleh karena itu Pada saat Half Time Ini merupakan sebuah momen, waktu Yang harus digunakan dengan kualitas yang tinggi Dari coach ke pemainnya Dimana pasti pelatihnya memberikan sebuah strategi yang baru Dia memberikan sebuah review Setiap performance dari pemain-pemainnya Dan bahkan dia memotivasi setiap pemain-pemainnya Oleh karena itu Pentingnya waktu Half Time ini Yaitu untuk menentukan performance timnya itu Untuk ke babak berikutnya Sehingga dari cerita ini Liverpool berhasil menyamakan posisi kedua-duanya tiga sama Dan akhirnya Liverpool mengakhiri pertandingan yang sangat baik Nah dari cerita ini Itu sama seperti kehidupan kita Dimana kita pun pasti Memerlukan yang namanya Half Time Atau yang namanya istirahat Nah dan kita pun Pasti memiliki namanya sebuah goal Ataupun tujuan Dan kita pun pasti mengejarnya Setiap hari Nah disini saya mengingatkan bahwa Jangan sampai Kita mengejarnya tiap hari Kita bertanding terus setiap hari Tapi kita gak punya Ataupun kita gak pernah istirahat Atau bisa dibilang Kita gak punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan Karena sebab di 2 Timotius 4 ayat 7 Saya bacakan Aku telah mengakhiri Rasul Paulus berkata seperti ini Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Disini Rasul Paulus mengingatkan kita Untuk kita mengakhiri pertandingan yang baik Nah maksudnya dengan baik itu apa? Yaitu dengan cara Memelihara iman kita kepada Tuhan Sampai akhir dari hidup kita Gak gampang loh Untuk memelihara iman Sampai akhir hidup kita Dimana ketika nanti Pasti ada tekanan Ada Godaan Ataupun masalah yang nantinya kita hadapi Dan Oleh karena itu Bagaimana cara kita mempertahankannya? Yaitu dengan cara Half time itu Atau Waktu yang berkualitas dengan Tuhan Half time ini Bukan dimaksud yaitu dengan cara Dimana kita melakukan sebuah hal Rutinitas Ketika berdoa Membaca kitab Ataupun Memuji dan menyembah Tuhan Dengan hati yang Gak sungguh-sungguh Ataupun Kita gak bener-bener present Gak bener-bener hadir Ketika kita membangun Sebuah hubungan dengan Tuhan Yang saya maksud Dalam half time ini Dimana kita Bener-bener Fokus Kita bener-bener hadir Ketika kita berdoa Bahkan ketika kita beribadah Coba deh Bayangkan ketika kita Berdoa Ataupun kita Ataupun kita Beribadah Tapi kita gak mengenal Pribadi siapa Tuhan kita sebenarnya Kira-kira Apakah Iman kita Bisa terrefresh kembali Atau bahkan Apakah iman kita Bisa bertumbuh Saya rasa sih sulit ya Nah oleh karena itu Saya ingin mengajak Dan mengingatkan kepada Ketika kita Yuk Kita membangun Hubungan kita kepada Tuhan Dengan hati yang bener-bener Fokus Kepada Tuhan Dimana kita bener-bener Membangun hubungan yang berkualitas Dengan Tuhan Karena Balik lagi Rasul Paulus Mengingatkan kita untuk Yuk Kita mengakhiri Pertandingan kita dengan baik Dan dengan cara Memelihara iman kita Sampai akhir hidup kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton